Kalau tadi kita teman-teman sudah dapetin banyak ilmu banget tentang produk skincare secara umum dari Kak Heni, terus juga detail setiap produknya dari K2C, sekarang Kak Tika mau ngomongin tentang cuan. Siapa yang suka cuan, teman-teman? Boleh komen, ini masih pada semangat kan ya? Yang suka cuan, yang mau naik level lagi, yang pengen dapet keuntungan menjual lebih banyak, yang suka BP. Nah, berarti harus pantengin ya. Yang sebentar lagi akan Tika share ya. Pokoknya berbau-bau cuan pokoknya ya kan. Nah, kalau Tika bilang, produk skincare Oriflame ini adalah salah satu tools kita untuk menghasilkan cuan yang bagus banget, teman-teman. Nah, tadi seperti disampaikan sama Kak Tusi, beberapa tahun yang lalu, saya juga salah satu orang yang shock banget ngeliat harga dari skincare set Novage. Teman-teman, ada nggak yang 4 tahun lalu sudah bergabung di Oriflame pada saat produk Novage SkinCast Set ini diluncurkan dan teman-teman shock liat harganya. Ini apa produknya? Kenapa mahal? Bisa nggak jualannya? Teman-teman kayak gitu juga nggak sih? Teman-teman kayak gitu juga nggak? Aku yang shock loh. Hah, ini harganya 2 juta lebih nih kalau dijual set gitu kan ya. Kalau Ultimate Lift itu kan hampir 2 jutaan ya. Terus, yang paling murah aja, True Perfection itu sekitar 1,5 juta. Ini bisa jualan nggak ya? Saya salah satu orang yang awal-awal itu agak shock dan sedikit pesimis gitu ya. Tapi, sebagai member Oriflame yang bermental baja, yang mau terus naik level, yang mau terus berprogres dan mau belajar, pokoknya aku harus bisa jualan produk ini. Nah, jadi kita waktu itu merasa harus kenalan dulu kan sama produknya. Kenalan sama produknya dan saat produk-produk ini baru diluncurin, itu ada banyak training tentang produk Novage ini sendiri gitu ya. Nah, belajar-belajar-belajar jadi paham, wow, ternyata kalau dipelajari ini produknya bagus banget ya. Oke, aku siap buat ngejelasin ke pelanggan-pelanggan aku. Aku siap buat ngejelasin ke member-member aku. Dan aku kayaknya udah tau deh, bakalan coba produk yang mana dulu. Pertama kali Novage yang Tika coba itu adalah yang pertama kali di launching 4 tahun yang lalu. Itu adalah Ultimate Lift, teman-teman. Dengan coba-coba aja, ternyata Tika merasakan banget loh waktu itu manfaatnya di kulit Tika sendiri. Padahal kan kalau tadi mendengar dari penjelasannya Katusi, Novage Ultimate Lift ini adalah untuk mereka yang punya permasalahan kulit itu yang lanjut gitu kan ya, teman-teman. Tapi kok di aku cocok ya? Kok di aku kulit aku jadi kelihatan lebih kenyal ya? Jadi lebih seger, jadi lebih sehat. Bahkan lebih ngefek dibandingkan dengan produk-produk Oriflame yang sebelum-sebelumnya Tika pakai. Oh semakin pede lagi dong jualannya teman-teman. Dan Alhamdulillah ternyata menjual produk skincare set Novage itu ternyata tidak sesulit yang aku takutkan dulu. Yang Tika bayangkan dulu gitu ya. Ternyata kalau kita paham dengan produknya, kita hanya juga pakai, kita jelasin pelan-pelan, kita pahami kebutuhan pelanggan, ternyata berhasil-berhasil juga loh. Nah ini yang akan kita bahas hari ini ya teman-teman. Jadi teman-teman mau untuk dengerin gimana sih menjual, tips menjual yang ampuh buat kita para beauty member. Nah ini ya, jadi tadi Tika bilang skincare set ini adalah tools andalan kita juga baik untuk menjual dan juga untuk merekrut loh teman-teman. Dengan menjual skincare set, teman-teman bisa mendapatkan peluang penghasilan juga lebih besar. Teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, entah itu teman-teman jualannya per produk atau per pieces, ya ketengan bahasa sekarangnya, atau teman-teman menjual set, itu keuntungannya relatif lebih besar. Keuntungan atau immediate profitnya pada saat teman-teman menjual itu lebih besar. Ya, apalagi teman-teman menjual produknya secara set. Menjual ultimate lift aja itu keuntungan langsungnya teman-teman bisa dapetin sekitar 400 ribuan teman-teman. Ya, udah cuan banget tuh. Teman-teman bayangin, menjual satu produk aja, satu set produk itu teman-teman langsung dapet duit 400 ribu loh. Ya, hari gini cuap-cuap atau teman-teman branding-branding, ngepost-ngepost, ceritain produk Oriflame, hari gini tambahan duit 400 ribu secara cuma-cuma, itu kan oke banget ya teman-teman. Nah, terus juga skincare membantu meningkatkan nilai bisnis kita. Kok bisa? Ya dong, jelas teman-teman. Karena skincare set terutama, itu teman-teman bisa dapet poin lebih besar bahkan mendapatkan bonus BP lagi, 20%. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang nih lagi pengen naik level di Oriflame, udah pas banget kalau teman-teman konsen, pelajari, dan brandingin produk-produk skincare Oriflame. Terus yang ketiga, teman-teman juga bisa berpeluang mendapatkan pembeli lebih loyal. Dibandingkan nih, dengan misalnya teman-teman, mohon maaf, misalnya menjual color kosmetik, ya lipstick, perempuan itu sangat mudah goyah kalau melihat warna lipstick yang baru. Ih lucu, yang ini lucu, gitu kan ya. Tapi kalau untuk skincare set, pelanggannya lebih loyal. Kalau sudah cocok pakai itu, saat habis mereka akan beli lagi dan seterusnya. Asalkan kita mampu memberikan rekomendasi produk yang tepat. Benar nggak, teman-teman? Jadi kita hanya dulu nih sebagai penjual atau konsultan atau pebisnis Oriflame yang memberikan solusi yang tepat untuk pelanggannya kita. Benar? Terus, skincare set juga membantu membangun kepercayaan diri dan juga kredibilitas. Yang pertama, membantu kepercayaan diri maksudnya gimana sih, Kak? Teman-teman sebagai pebisnis kan juga sebagai pemakai produknya ya. Teman-teman pakai produknya, teman-teman rasakan hasilnya, ya kan? Itu nanti kulitnya teman-teman kelihatan lebih cantik, lebih sehat, lebih awet muda. Itu pastinya meningkatkan kepercayaan dirinya, teman-teman. Teman-teman pelajari produknya, teman-teman jadi lebih jago, paham tentang produk tersebut. Teman-teman juga jadi lebih pede. Lebih pede untuk cerita ke pelanggannya, teman-teman. Atau lebih pede untuk branding produknya, ya? Kalau di sana, teman-teman, kalau yang dikasaranin ya, teman-teman, kita di sini bukan hanya sebagai penjual. Tapi kita sebagai pemberi solusi, sebagai konsultan. Kita tidak harus menjadi seorang dokter kulit seperti dokter Edi Karta untuk menjual skincare set Oriflame. Tidak perlu, teman-teman. Ya, karena di Oriflame trainingnya sudah lengkap. Paling tidak, teman-teman, bisa memberikan solusi untuk pelanggannya, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman juga membangun kepercayaan atau kredibilitas, ya? Jadi, teman-teman dilihat sama lingkungan sekitarnya teman-teman, atau audience di social medianya teman-teman, teman-teman punya pengetahuan lebih dibandingkan dengan Oriflame yang lain mungkin, yang hanya sekedar menjual-menjual produknya saja secara hard selling. Gitu deh, ya. Kenapa sih menjual produk skincare, teman-teman? Bisa sih ya kita naik level atau mendapatkan keuntungan dari menjual produk yang lain. Tapi, seperti yang tadi Tika sampaikan, teman-teman, skincare set ini adalah tools yang luar biasa. Tools yang bagus sekali, banyak manfaatnya, ya. Sekarang kita lihat, untuk pembeli, nih, kalau teman-teman berhasil menjual, merekomendasikan produk skincare-nya dengan tepat, teman-teman, teman-teman nanti dari sisi pembeli, nih, mereka akan merasakan, oh, hasilnya ternyata kalau pakai skincare set, ini hasilnya lebih optimal, ya, dibandingkan dengan kalau misalnya pakainya satuan saja, ya. Jadi, mereka akan merasakan hasil yang lebih kelihatan, yang lebih nyata, gitu, teman-teman, ya. Terus juga dengan membeli skincare set, terutama yang advanced skincare ini, teman-teman, teman-teman juga bisa mengajarkan 4 langkah dasar yang 4-2-2 tadi, ya, yang tadi disampaikan sama Kak Kusi, ya. Ini mereka akan merasakan experience-nya, experience-nya menggunakan produk-produk Oriflame, urutannya seperti ini, gitu, ya. Jadi, mereka pun paham dan mendapatkan hasil yang lebih optimal, ya. Itu dari sisi pembeli, loh, teman-teman. Jadi, dengan merekomendasikan produk yang tepat, kita edukasi cara pakainya, teman-teman juga edukasi manfaatnya, gitu, kan, ya. Nanti mereka akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Mereka akan puas sebagai pelanggan, ya, teman-teman. Nah, kalau sebagai member, kita nih, sebagai yang ngejualin atau yang merekomendasikan, apa sih manfaat yang kita rasakan, teman-teman? Yang pertama adalah pastinya penghasilan yang lebih besar, ya. Tadi kita dapat keuntungan langsung lebih banyak, ya, kan. Pembeli loyal itu tadi sudah kita bahas. Dan mendukung penjualan juga karena kita mendapatkan pelanggan loyal tadi, ya. Karena produk yang dibeli juga jadi lebih mahal, lebih banyak, dengan BP yang lebih besar, gitu, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang beauty influencer atau beauty entrepreneur, manfaatnya apa sih? Pastinya karena teman-teman di situ sudah punya pelanggan yang loyal, sudah punya member-member yang jago skincare, yang pintar-pintar branding skincare, pintar-pintar merekomendasikan skincare, dan mereka juga sudah menjual produk skincare-nya, teman-teman. Sudah otomatis, tuh, ya, meraih title juga lebih cepat, ya. Kenapa sih kok bisa tadi dibilang mendapatkan poin lebih banyak? Karena kalau kita menjual skincare set Novage, teman-teman, itu teman-teman akan mendapatkan tambahan 20% poin lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman menjual produk yang lain dengan nilai yang sama. Misalkan kalau misalnya teman-teman menjual produk sekitar 1,6 jutaan harga member, itu kan biasanya teman-teman dapat 200 poin, ya. Tapi kalau teman-teman menjual skincare set Novage, Novage yang Ultimate Live, itu harganya juga sekitar 1,6 juta harga membernya, tapi poin yang teman-teman dapat bukan 200 poin, tapi 240 poin. Gitu, teman-teman. Plus, ini adalah alat rekrut yang luar biasa. Nanti Tika cerita pengalamannya Tika, bagaimana Tika merekrut dengan si skincare set ini, ya. Nah, kenapa kita fokus nih? Belajar dan merekomendasikan skincare yang advance, ya, teman-teman. Yang pertama, hasilnya pastinya lebih optimal, ya. Namanya aja advance. Pendelitiannya tadi sudah diceritakan sama Kak Heni, itu bertahun-tahun. Pengujiannya ada 3 tahapan pengujian. Uji klinis, uji konsumen, dan juga uji dermatologis, ya. Produk yang sudah luar biasa, teman-teman. Jadi, kalau ingin mendapatkan hasil yang advance juga, pilih skincare set yang menyelesaikan permasalahan kulit yang advance juga, gitu ya. Seperti yang juga sudah disampaikan sama Kak Tusi tadi, ini juga produknya cocok, digunakan untuk pria dan wanita. Jadi, teman-teman, pasar kita sangat-sangat-sangat luas. Buat mereka yang bilang, aku nggak suka dandan, Kak. Tapi pastinya pengen kulitnya lebih sehat, ya. Teman-teman bisa tawarkan skincare. Buat teman-teman yang cowok, ya, ini skincare set juga bisa jadi produk andalan yang teman-teman yang bisa teman-teman rekomendasikan, ya. Jadi, pasar kita luas banget, nih, teman-teman. Ini sudah kita bahas tadi, jadi mari kita next aja. Nah, ini dia, ya. Tadi katanya teman-teman pengen naik level, Kak. 2020, aku dalam 2,5 bulan ini mau naik level. Udah, teman-teman, fokus di skincare set, terutama yang advance, ya. Biar, apa namanya, fokus mendapatkan poin-poin yang besar juga, gitu. Nih, ini dia adalah tabel level dasar di Oriflame. Misalnya, teman-teman pengen dia di level 9%. Oh, teman-teman, lihat tuh. 1.200 BP. Teman-teman, tahu nggak cara simple untuk bisa ada di level 9%? Ini udah ada hitungannya, teman-teman, ya. Kalau cara simple-nya lagi, misalkan nih, teman-teman bersama dengan timnya, teman-teman, bareng-bareng, ya, mengedukasi dolen-dolen-nya teman-teman tentang produk skincare Ultimate Lift, misalnya. Novage Ultimate Lift, ya. Teman-teman berhasil menjual satu skincare set Novage Ultimate Lift. Terus mengajak 4 orang. 4 orang downlinenya teman-teman berhasil juga masing-masing menjual Ultimate Lift. Berarti kan 240 poin per set dikali 5 orang, ya, teman-teman bersama 4 downlinenya teman-teman. Itu sudah 1.200, loh. Itu, teman-teman, sudah ada di level 9%. Semudah itu, teman-teman, bisa naik level di Oriflame. Apalagi kalau yang jago jualannya, ya, bisa 300 BP sekalian ngejar harga backpack bulan ini, udah jualan skincare set aja. 2 skincare set, teman-teman, berhasil jual, misalkan apa, misalnya. Novage Bright Sublime, itu kan 175 BP per set, ya. Jualan 2 sudah 350 BP. Tinggal ajak, teman-teman, dolen-dolennya melakukan hal yang sama. Cepat naik levelnya. Gitu. Next. Cara terbaik untuk membangun diri entrepreneurs, ya. Jadi, kalau teman-teman mau naik level dengan cepat, nih, ya. Nih, sudah ada rumusnya, teman-teman. Mau jadi 12%? Oh, teman-teman, boleh teman-teman lakukan penjualan sendiri, ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngebut, teman-teman juga melakukan penjualan sendiri dan mengajak timnya, teman-teman, untuk menjual skincare set juga, ya. Pastikan, teman-teman, mengedukasi dulu. Nah, biasanya, nih, Kak Tusi dan Kak Heni yang sering terjadi di teman-teman beauty member, ya, yang sering terjadi adalah males buat belajar. Males buat cari tahu produknya. Mending tanya upline aja, ah, cepat. Nah, kalau kayak gitu, nih, ya, teman-teman. Gampang banget, memang. Tika yakin upline-nya, teman-teman, akan solutif banget untuk memberikan jawaban, ya. Kak, kalau untuk kulit berminyak itu yang mana, sih? Kak, kalau misalnya untuk yang menghilangkan flek yang mana, sih? Teman-teman bisa dapat cepat jawabannya. Tapi, kalau teman-teman mau paham bagaimana memberikan solusi untuk pelanggannya teman-teman, paham kelebihan-kelebihan dari masing-masing produk skincare set, oriflame, apapun, gitu, ya. Teman-teman, pelajari. Ikuti training-training. Baca, gitu, ya. Kita punya banyak banget tools yang buat teman-teman belajar, ya. Jadi, dengan seperti itu, teman-teman juga nanti bisa mengedukasi. Bukan hanya pelanggannya teman-teman, tapi juga downline-nya teman-teman. Nah, untuk naik level, teman-teman bisa lihat, tuh. Di sini sudah ada rumusnya. Kalau downline-downline-nya teman-teman sudah teredukasi, sudah pinter, tinggal mainkan rumusnya, teman-teman bisa naik level dengan segera, ya. Bergabung melalui skincare set. Ini tadi Tika bilang adalah tools yang paripurna banget untuk bisa, teman-teman, gunakan sebagai alat merekrut, ya. Tika sering banget, ya. Tika terus terang merekrut itu selalu Tika awali dengan produk, ya. Dan Tika suka banget mengawali perkenalan produk, ya, untuk pelanggannya Tika. Itu melalui produk skincare, teman-teman, ya. Karena dari sini kita bisa memperkenalkan perusahaan Oriflame. Kemudian nanti ujung-ujungnya, nih, nanti Tika akan kasih tahu mereka kelebihan. Kalau mereka mau beli produk Oriflame, akan lebih murah kalau menjadi member Oriflame. Ya, nanti ujung-ujungnya lagi akan dijelaskan tentang peluang bisnisnya. Tapi, awalnya, nih, awalnya toolsnya adalah produk skincare. Ya, downline-downline Tika udah hafal banget, ya. Kalau Tika, terutama kemarin-kemarin sebelum pandemi, ya, Tika sering banget mengadakan acara secara offline, baik itu home sharing, ataupun di OEC, gitu, ya, yang Tika bikin biasanya adalah acara-acara skincare. Teman-teman tanya, deh, Kak Henia, Tika sering banget, tuh, bikin acara skincare. Ya, jadi, Tika bersama downline-downline mengundang non-member untuk mencoba produk Oriflame, memperkenalkan skincare Oriflame, ya. Mereka juga boleh coba-coba produknya, dan di situ kita akan jelasin sebenarnya skincare Oriflame itu seperti apa, sih, apa kelebihannya. Dan mereka jadi boleh curhat juga, kesalahan kulit mereka itu apa, dan sama-sama kita obrolin kira-kira solusinya skincare Oriflame yang mana, nih, yang tepat buat mereka bisa coba. Gitu, teman-teman, ya. Nah, kata Mbak Kris, Mbak Kris, ya, skincare Oriflame emang bagus banget, sih, tuh. Udah ada cerita, ya, dari Mbak Kris, ya. Iya, nah, gitu, teman-teman. Nah, kalau sekarang, apa sih yang teman-teman bisa lakukan? Nih, Tika bagiin kunci sukses, ya. Nah, kalau teman-teman mau sukses, menjual skincare, ya, bukan hanya teman-teman sendiri, tapi juga bersama dengan community-nya teman-teman, ya. Pertama, bagaimana sih caranya menjual produk skincare? Oh, jok ke susu, ya, teman-teman. Karena, sekali lagi, kalau kita salah merekomendasikan produk skincare, yang disalahkan bukan hanya teman-teman, loh, tapi yang disalahkan Oriflame-nya. Ya, sering banget, nih, ketika itu ketemu sama pelanggan yang bilang, aku tuh nggak cocok, ah, pakai skincare Oriflame. Nggak cocok, nggak cocok, gitu, ya. Sudah menggeneralisir bahwa mereka itu tidak cocok menggunakan semua produk Oriflame. Padahal bisa jadi, teman-teman, salah sejualnya, atau salah konsultannya, yang memberikan solusi produknya yang kurang tepat. Misalkan, nih, yang kulitnya berminyak, ya, dikasih produk untuk kulit kering yang ada, kulitnya tambah berminyak, jerawatnya tambah makin muncul, ya, kan. Habis itu pelanggannya jadi trauma, deh. Nggak kayak gitu, ya. Sekarang, kita belajar dulu. Sebenarnya, step-step menjual yang tepat itu seperti apa, sih? Pertama, teman-teman, temukan, ya, bantu pelanggannya teman-teman untuk menemukan produk yang tepat untuk mereka pakai sesuai dengan permasalahan kulit mereka saat ini. Atau, teman-teman, bantu menemukan produk yang tepat sesuai dengan nanti hasil yang mereka mau itu yang seperti apa. Gitu, teman-teman, ya. Diedukasi dulu pelanggannya. Diperkenalkan dulu sama produk-produk Oriflame. Makanya kalau Tika, ya, teman-teman, sebisa mungkin Tika punya koleksi produk-produk skincare Oriflame. Walaupun produk tersebut, misalkan Tika tidak pakai, tapi itu modal juga, loh, buat Tika jadikan tester untuk pelanggannya Tika, ya. Ya, teman-teman, kalau misalnya modalnya teman-teman terbatas, teman-teman boleh banget, ya, membeli, misalkan, dengan bisnis kelas, ya. Jadi, teman-teman bisa mendapatkan produknya dengan 50% dari harga member. Itu kan cukup terjangkau, ya, teman-teman. Atau teman-teman member baru, kejer, deh. Welcome program. Di situ, teman-teman, bisa tebus murah banget. Bisa beli skincare-skincare ini, itu dengan harga hanya 29.900, ya. Itu modal banget untuk teman-teman nantinya jualan, ya. Atau dijadikan sebagai tester, ya. Terus edukasi, deh, tentang langkah dasar, 4 langkah dasar untuk perawatan kulit. Perkenalkan tentang 422 tadi, ya. Terus, siapkan, nih, siapkan. Kalau Tika biasanya, oh, ya, kita sudah bahas satu persatu, ya. Ini dia, teman-teman. Jadi, dengan kita memberikan solusi yang tepat untuk pelanggannya kita, ini juga meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas kita sebagai member Oriflame, ya. Jadi, nanti pelanggan kita tuh akan gini, ah, aku akan tanyanya sama Kak Widi aja deh. Soalnya Kak Widi itu dia, ya, paham deh tentang produk-produk skincare. Jadi, aku bisa tanyain, gitu, ya. Nah, langkah yang kedua, teman-teman. Jangan lupa persiapan yang ini, ya. Testimoni. Salah satu kelebihan atau powernya Oriflame adalah dari testimoni pribadi. Personal recommendation, ya. Kalau produk yang lain, nih, teman-teman, bisa beriklan di TV pakai artis. Itu kan cerita artis. Mereka dibayar. Tapi kalau kita, kita adalah pemakai produknya, ya. Teman-teman juga bisa memanfaatkan testimoni pelanggannya teman-teman yang sudah pakai produk Oriflame. Makanya kalau tika pribadi, itu suka banget nanyain dan follow-up pelanggan. Mbak, kemarin yang beli di aku, skincare bright sublime-nya, sudah dicobain belum? Udah seminggu kan, ya. Udah rutin dicobain. Kira-kira hasilnya kayak gimana sih, Mbak? Maksudnya, kalau seminggu teman-teman nggak bisa nanyakan hasilnya berubah seperti apa, ya. Paling nggak, teman-teman bisa tanyakan. Aman nggak di kulitnya, Mbak? Adem nggak pemakaiannya? Gimana rasanya kalau pagi-pagi, malamnya Mbak pakai night cream-nya? Nah, follow-up, follow-up seperti itu, teman-teman selain membuat pelanggannya, teman-teman jadi happy, merasa diperhatikan, tapi di sisi kita sendiri, itu menjadi testimoni pribadi yang juga bisa kita jual, teman-teman. Nah, kalau sekarang nih, memanfaatkan social media juga bisa jadi tools yang bagus banget. Kita sekarang punya social media, ceritakan pengalamannya teman-teman, menggunakan skincare Oriflame lewat social media. Tika biasanya upload di IGTV, Tika juga biasanya upload di Story, Tika juga biasanya upload di Feed, di Facebook juga. Aduh, pokoknya kerahkan semua social media untuk ceritain, gitu ya, tentang kerennya produk-produk Oriflame ini. Nah, kalau teman-teman lihat yang ini nih, konten seperti apa sih yang kira-kira oke buat kita bagikan di social medianya kita, ya. Teman-teman, ini bisa Tika bilang adalah sebagai panduan, ya. Teman-teman, untuk yang pemula nih, teman-teman boleh bikin konten-konten yang ringan dulu, ya. Misalnya teman-teman bikin TikTok, ya. TikTok itu kan menghibur, ya, teman-teman. Jadi bikin pelanggannya kita nyaman dulu ngelihat postingannya kita, ya. Bikin postingan-postingan yang menarik, yang lucu-lucu. Mungkin ada musiknya. Aduh, nanti teman-teman pikirin sendiri deh. Kayaknya teman-teman di sini udah pada jago semua, ya. Ini kalau teman-teman masih pemula, belum, apa namanya, belajar banyak banget tentang produk Oriflame, yang penting teman-teman coba dulu posting aja dulu, gitu ya. Paling enggak, supaya apa? Awareness-nya dulu ini, teman-teman. Supaya pelanggannya teman-teman tahu kalau teman-teman juga pakai produk Oriflame, ya. Tahu juga tentang produknya kita, gitu. Terus, teman-teman kasih tahu juga ya, mulai nih mengedukasi tentang apa tadi, empat langkah perawatan rutin itu ya, empat dua-dua tadi, gitu ya. Ini akan menginspirasi pelanggannya teman-teman atau audiensnya teman-teman untuk juga melakukan, oh ternyata pakai Skincare Oriflame, itu simple ya, enggak perlu yang sebelas langkah atau tujuh belas langkah. Ternyata simple, beauty by Sweden itu. Jadi, dengan empat langkah, kita sudah bisa mendapatkan hasil yang diharapkan, gitu ya. Jadi, pelanggan juga melihatnya, atau audiens juga melihatnya, oh si, sesimpel itu ternyata menggunakan Skincare Oriflame, gitu ya. Terus, pelan-pelan juga teman-teman mengedukasi, ya. Mulai ceritain kelebihan masing-masing dari produk tersebut, ya. Supaya, pelanggan kita lebih kenal sama produknya, ya. Dan, teman-teman juga, supaya lebih meyakinkan juga nih, teman-teman, ya. Teman-teman pelajari produk-produknya. Teman-teman juga gunakan tools social medianya, teman-teman, untuk terus, apa namanya, berkomunikasi dengan audiensnya teman-teman dan semakin meyakinkan mereka bahwa produk ini adalah produk yang bisa juga mereka gunakan. Nah, ini ya, contoh mungkin postingan yang bisa teman-teman atau tools yang bisa teman-teman gunakan, ya. Teman-teman bisa upload video atau bumerang atau story mungkin yang gampang-gampang dulu, ya, teman-teman, untuk teman-teman bisa post di social medianya, teman-teman, ya. Untuk punya audiens dulu. Untuk membangun engagement dulu, gitu, ya, teman-teman, ya. Terus, mulai edukasi, ya. Teman-teman share produknya, langkah-langkahnya. Terus, juga, teman-teman kasih tahu kelebihan produk tersebut, ya. Terus, teman-teman juga bisa tambahkan dari video-video dari web Oriflame, dari YouTube Oriflame, gitu, ya. Semua ini supaya bisa mengedukasi audiens yang kita di social media, ya. Nah, ini nih, teman-teman. Teman-teman, akan lebih gampang memang kalau kita nanya ke upline, cepat banget dijawabnya. Tapi, teman-teman, nggak pernah rugi teman-teman belajar. Pelajari, deh. Mulai dari basic skincare, performing skincare, advanced skincare. Teman-teman pelajari dengan detail. Ada katalog yang bisa teman-teman pelajari. Ada web Oriflame, ya. Ada step one dan skincare academy, ya. Yang teman-teman bisa ikuti seperti ini. Ini semua memperkaya wawasan kita tentang produk-produk, ya. Atau, teman-teman, misalnya, pelajari pengetahuan tentang kulit secara umum, ya. Sekarang kan banyak banget, ya, bisa kita dapatkan secara instan, melalui internet. Itu juga memperkaya wawasan kita terhadap produk-produk skincare, gitu. Jadi, jangan males belajar, intinya. Jangan males baca. Itu, ya. Yang paling simpel, deh. Teman-teman pasti punya katalog, ya. Tika dulu sebagai member Oriflame, Tika bacain banget. Tika bacain, aduh, ini produknya apa, ya. Sudah ada penjelasannya. Oh, kayak gini. Oh, ini untuk kulit yang berminyak. Oh, nanti kalau ada pelanggan aku yang nanyain buat flag hitam. Oh, produknya yang ini. Tika bacain satu-satu, loh, teman-teman. Supaya, apa? Supaya, Tika itu, kalau kita ditanyain sama pelanggan, kita tuh nggak yang AIU, gitu, loh, teman-teman. Ya, bisa segera memberikan solusi. Kelihatan tuh jago, gitu. Jadi, pelanggan tuh percaya sama kita, ya. Nah, Oriflame juga punya tools yang oke banget. Selain katalog, ya, yang tadi Tika bilang, terus juga ada web Oriflame, ya. Kita juga punya aplikasi Skin Expert. Teman-teman bisa download di App Store atau yang pakai Android bisa di Play Store, ya. Teman-teman, ada yang sudah pernah coba Skin Expert? Ini bagus banget, loh. Ya, nanti aplikasi ini bisa seperti men-scan, ya. Men-scan kulit pelanggannya, teman-teman. Ya, nanti akan kelihatan tuh 12 tanda penuaannya, ya. Kerutannya seperti apa. Secara umum akan kelihatan juga di situ. Sampai saran produknya juga bisa ada juga di situ, teman-teman. Ya, jadi download sekarang juga aplikasi Skin Expert, ya. Nanti teman-teman main-main, deh. Jadi, kita sebagai member Oriflame tuh senjatanya itu harus lengkap banget, teman-teman. Nah, ini tadi kita sudah bahas. Boleh kita next aja. Tika mau share bagaimana Tika menentukan target, ya. Kita kalau mau sukses itu kan perlu punya target. Setuju nggak, teman-teman? Setuju kalau kita bekerja harus pakai target. Maksudnya menentukan target itu seperti apa? Ada dua caranya, teman-teman, menentukan target. Ya, misalkan nih, teman-teman tahu dulu mau jual produk yang mana. Oh, teman-teman mau jual Skin Care Set No Beige. Berarti targetnya adalah, yang pertama adalah orang-orang dengan, jadi misalkan teman-teman mau menjual produk Skin Care Set No Beige. Jadi, teman-teman tentukan targetnya. Kalau menjual produk Skin Care Advance, pastikan teman-teman bikin daftar nama orang-orang yang teman-teman kenal, yang kira-kira kemampuan dompetnya itu bisa membeli Skin Care Set yang No Beige. Ya, kalau teman-teman sudah, apa namanya, walaupun kita sudah berbusa banget ya ceritain tentang No Beige ini, ilmunya sudah oke banget, tapi kalau kemampuan kantongnya mereka nggak ada, percuma juga, teman-teman. Ya, jadi tentukan target itu harus tepat ya, dari kira-kira kelasnya plus juga kira-kira kebutuhannya ya. Jadi, jangan yang misalnya yang apa ya, atau gini misalnya, yang usianya masih belasan, tapi teman-teman langsung sarankan yang ultimate lift, karena hanya karena poinnya gede, ya nggak kayak gitu juga ya. Jadi, menentukan pelanggannya harus tepat. Gitu, teman-teman. Atau teman-teman bisa dari, bisa dari misalnya buat list nama dulu, kemudian per nama ini kira-kira cocoknya teman-teman sarankan produk yang mana. Nah, untuk yang seperti ini, teman-teman harus ngobrol dulu dengan pelanggannya teman-teman. Ya, dari sini teman-teman jadi tahu kebutuhan kulit mereka yang mana, sehingga teman-teman bisa memberikan solusi Skin Care yang tepat itu yang seperti apa. Nah, kalau ada case-nya nih, ini sering kita temui juga ya, teman-teman, di lapangan ya. Misalnya ada pelanggannya kita yang nanya, Kak, aku nggak ada tuh duitnya 1,5 jutaan, boleh nggak aku beli serumnya aja dulu? Jawabannya gimana, teman-teman? Boleh, tapi pastinya, jangan minta hasil yang sama ya. Hasilnya pastinya akan berbeda dengan kalau kita pakai Skin Care yang lengkap gitu, teman-teman. Oke, sekarang dia sudah nih beli produknya satuan. Terus dia merasakan gitu ya. Teman-teman follow up ya, kan? Sudah dipakai mbak serumnya, gimana rasanya? Aman, adem di kulit, sudah lebih ngerasa kenyal. Coba deh, kalau gitu nanti, bulan depan kita coba Novej Supreme Cleansing Gel-nya ya, gitu misalnya. Atau teman-teman tawarkan misalkan night cream-nya, atau yang lain, gitu teman-teman. Jadi, dari sini teman-teman bisa menjadi jembatan untuk teman-teman menawarkan produk komponen dari Skin Care Set tersebut, atau menawarkan langsung Skin Care Set-nya, gitu. Tuh ya, begitu pun kalau yang beli Performing Skin Care satuan, teman-teman juga bisa sarankan Skin Care Set-nya ya. Atau yang basic Skin Care juga teman-teman bisa gunakan ya. Nah, terus kalau misalnya pelanggan kita nih, pakainya brand yang lain, bukan brand Oriflame. Nah, ini juga harus teman-teman, kalau Tika nih, tips dari Tika teman-teman, teman-teman harus tahu dulu riwayat mereka menggunakan produk, gitu ya. Apakah mereka menggunakan selama ini produk yang sesuai dengan kebutuhan kulitnya mereka, atau yang seperti apa, gitu ya. Atau mungkin mereka tidak pernah menggunakan produk Skin Care sama sekali. Ini juga kita harus tahu supaya kita bisa memberikan solusi yang tepat dan memperkenalkan produk Oriflame untuk mereka cobakan, ya. Dan ini juga bisa dibantu dengan aplikasi Skin Expert. Ini artinya acara-acara yang bisa teman-teman lakukan, gitu ya, teman-teman ya. Dan ini adalah yang biasa Tika lakukan juga nih, teman-teman. Biasanya Tika tools merekrut dan untuk menjual produk Skin Care adalah dengan mengikuti langkah-langkah ini, ya. Tika sering banget nih ya, mengajak member-membernya Tika untuk eh, nanti kalau misalnya punya pelanggan atau calon member yang mau coba-coba produk Skin Care, yang mau tahu lebih banyak tentang Skin Care Oriflame, boleh tuh, kita ajak ketemuan ya. Bisa diajak ketemuannya di OEC gitu misalnya, ya. Jadi, Tika jadwalkan acaranya, ketemuannya, nggak harus yang banyak orang, nggak. Lagi sekarang kan kita socialista, teman-teman. Bertiga, berguna, nggak apa-apa, ya. Jadi, di sana teman-teman bisa pastinya yang pertama mereka coba, ya. Terus, teman-teman, dengarkan dulu apa yang mereka tahu. Permasalahan kulit yang mereka hadapi saat ini, gitu ya. Setelah teman-teman, teman-teman yang mana, yang kira-kira tepat mereka, kemudian teman-teman ajarkan langkah-langkah menggunakan produk-produk tersebut, ya. Terus, yaudah, teman-teman bisa closing, ya. Salah satu tips dari Tika lagi, nih, teman-teman, yang sering Tika pakai, ya. Biasanya, pada saat kita memberikan solusi, misalnya, nih, teman-teman bilang, wah, kayaknya, nih, mbak, cocoknya Novage Bright Sublime, deh. Terus, teman-teman, buka, tuh, halaman di katalog yang Novage Bright Sublime. Ini, mbak, produk yang mbak coba tadi. Yang ini, ya, produknya, ya. Terus, pada saat buka halamannya, biasanya di sini pelanggannya, teman-teman, itu akan mulai agak terbelalak matanya. Wow, harganya lumayan, ya, gitu, ya. Nah, di sini, perannya, teman-teman, adalah untuk hitung-hitungan, gitu, ya. Ajarin mereka punya mindset untuk ini tuh murah, loh, teman-teman. Karena sesuai dengan pengalaman Tika dan downline-downline dan pelanggan-pelanggan, ya, satu set skincare Novage itu rata-rata, ya, kalau serum itu habisnya 3 sampai dengan 4 bulan. Kemudian, toner itu lama banget, habisnya bisa berbulan-bulan, night cream dan day cream juga lama, ya. Bahkan, bisa sampai dengan 7 bulanan, gitu, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman bisa ajak hitung-hitungan. Misalnya, apa, teman-teman ajak mereka untuk menjadi member, gitu, ya. Harga produk Novage True Perfection, berapa sih sekarang? Let's say, misalnya, 1,5 juta, ya. Kalau dari sisi pelanggan, harga 1,5 juta, misalkan teman-teman rata-ratakan, ini bisa dipakai rata-rata 6 bulan, lho, mbak. Kalau dipakai rata-rata 6 bulan, berarti perbulannya berapa, tuh? Berapa sih? 200, 250 ribu perbulan, ya. 250 ribu perbulan, mbak sudah bisa menggunakan skincare set yang lengkap 2 kali sehari, lho, mbak. Gitu ya. Yang namanya menggunakan produk itu, kan kita nggak bisa mengharapkan hasil yang instan. Apalagi produk Oriflame ini, produknya alami, ya, mbak, ya. Jadi, memang pakainya rutin selama 6 bulan dulu, nih. Jadi, mbak cobain, kalau dibagi, ya, 1 skincare set ini, itu bisa dipakai rata-rata 6 bulan. Jadi, perbulannya cuma 250 ribu, lho, mbak. 250 ribu berarti perharinya berapa, tuh? Sekitar berapa, ya? 8 ribu, ya, teman-teman, ya. Iya, 8 ribu rupiah, lho, mbak, per hari, ya. Berarti kalau pakainya 2 kali sehari, per pakai, ya, untuk urutan yang lengkap, per sekali pakai, itu modalnya cuma 4 ribu. Baru mereka, oh, iya, ya, murah, ya. Gitu caranya, teman-teman. Jadi, ajak mereka hitung-hitungan. Mau lebih murah lagi nggak, mbak? Yuk, jadi membernya, ya. Terbukti nggak di sini kalau skincare set juga adalah sebagai tools kita untuk merekrut, teman-teman? Teman-teman bisa mengajak mereka untuk mendapatkan produk yang bagus, produk yang lengkap, plus harga yang terjangkau, ya. Jadi, diajakin untuk jadi member, ya. Tuh, kayak gitu, ya. Nah, teman-teman juga harus tahu, nih, apa sih yang perlu teman-teman siapkan saat teman-teman melakukan skincare workshop, nih, misalnya, ya. Teman-teman, misalkan, siapin produk-produk, ya, kan, ya. Untuk mereka coba-cobain, siapin juga, misalnya, teman-teman, apa. Selain produk, ya, tools tambahannya, ya, misalnya, teman-teman, bawa Skin Pro, dan lain-lain. Gitu, ya. Jadi, sebuah acara, ini akan membantu penjualannya. Jadi, mentok-mentoknya, kalau teman-teman, mereka tidak mau menjadi member, paling nggak teman-teman dapat penjualan hari itu. Ya, lebih bagus lagi, kalau dapat member. Gitu, teman-teman. Dan, paling nggaknya lagi, walaupun, misalnya, mereka belum beli, nih. Belum belinya mungkin karena mereka belum ada duitnya aja, ya. Tapi, mereka sudah tertarik, sudah merasakan, ya. Jadi, pada saat mereka nanti terkumpul duitnya, mereka akan segera beli, nih, teman-teman, ya. Ini sudah terjadi di banyak pelanggannya Tika. Malah mereka, ya, kalau kita sudah edukasi, kita sudah kasih coba produknya, mereka tuh nabung, loh, buat beli produknya kita, teman-teman, bela-belain, ya. Nah, kalau teman-teman mau bikin acara offline, nih, misalnya, pastiin supaya lebih profesional, teman-teman bikin dulu undangannya. Teman-teman juga bisa hubungi lewat telepon, lewat WhatsApp, dan lain-lain, gitu, ya. Atau teman-teman post undangannya melalui social medianya, teman-teman, ya. Apakah Anda memiliki masalah kulit spesifik yang ingin saya bantu? Nah, ini juga bisa jadi captionnya, ya, teman-teman. Nah, kalau bikin acara juga, ini, teman-teman bisa capture, ini adalah contoh panduan, persiapan apa aja sih yang diperlukan kalau teman-teman mengadakan sebuah acara offline, seperti skincare workshop tadi, ya. Next, kakak. Oh, iya, tuh. Dicatat, ya, kalau skincare workshop, makeupnya nggak usah yang terlalu tebel, ya, teman-teman, supaya mereka bisa melihat keindahan kulitnya, teman-teman, ya. Nah, ini juga step-by-stepnya pada saat teman-teman melakukan skincare workshop atau acara-acara, ya. Ini juga urutannya, teman-teman, tanyakan, ya, perlu banget untuk menanyakan bagaimana kondisi kulitnya sekarang, apa sih permasalahan kulit yang sedang dihadapi saat ini. Teman-teman, jadi pendengar dulu, ya. Dengarkan keluhan mereka dan tanyakan apa yang mereka mau, ya. Terus sekarang yang mbak inginkan itu supaya kayak gimana nih kulitnya. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa memberikan solusi, ya. Gitu, ya, teman-teman, ya. Terus nanti lebih jauhnya lagi teman-teman akhirnya juga bisa merekomendasikan untuk menggunakan produk secara set, gitu, ya. Tools, katalog ini juga penting. Jadi, saat teman-teman merekomendasikan produknya sambil perlihatkan katalognya, ya. Ini contoh, apa sih namanya, form survey, ya. Teman-teman nanti bisa print ini dan dibagikan ke undangannya teman-teman atau pelanggannya teman-teman, ya. Ini boleh banget nanti dipakai, ya, teman-teman, ya. Buat apa sih form survey ini? Biar kelihatan lebih profesional aja, gitu, teman-teman. Keren, ya. Setuju nggak kalau formnya ini keren banget? Nah, kalau misalnya acaranya sudah selesai, ya kan. Teman-teman tadi pada saat acara kan bikin daftar tamu, gitu, ya. Siapa namanya, social medianya apa, kira-kira produk mana yang akan mereka coba, mereka saat acara membeli produk atau tidak. Selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah follow up, ya. Follow up calon pelanggannya teman-teman atau yang sudah menjadi pelanggannya. Tanyakan pengalamannya mereka setelah menggunakan produk kita, gitu ya. Atau setelah mengikuti acara kita tadi, gitu, teman-teman, ya. Jadi, follow up-nya ya ada teman-teman bisa lakukan 2 hari setelah acara atau 3 sampai dengan 5 minggu setelah acara dan setelah mereka menggunakan produknya, gitu ya. Jadi, teman-teman bisa follow up kembali, ya. Atau sekarang jamannya online, teman-teman juga bisa menggunakan social media secara live untuk memperkenalkan produk-produk Oriflame. Kayak apa sih? Yuk kita lihat sedikit. Nah, ini ya. Jadi, teman-teman, kenapa kita menggunakan social media atau live event, ya. Yang pertama, ini adalah cara terbaik, cara tercepat, cara termudah dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas kalau teman-teman menggunakan social media, ya. Nggak perlu ketemuan, ya, kalau teman-teman memang mau kerjanya dari rumah, lagi social distancing, teman-teman pakai, deh, social media untuk memperkenalkan produk kita, ya. Jangan nggak mau kedua-duanya. Apa namanya? Ketemuan langsung untuk bertemu dengan pelanggan, teman-teman tidak mau lakukan, tapi juga memperkenalkan melalui social media, juga teman-teman nggak mau. Kapan kita majunya? Kapan kita dapat cuannya? Kapan kita naik levelnya? Bener nggak, teman-teman? Ya. Jadi, ini adalah salah satu cara yang terbaik, ya. Efisien dan pastinya juga murah, ya. Kita nggak perlu keluar rumah, ya. Ini juga bisa teman-teman gunakan. Nah, kalau live event itu sebaiknya yang keren, yang bagus, yang menarik seperti apa sih, Kak Tika? Yang pertama, yang efektif banget adalah teman-teman berbagi cerita, ya, teman-teman. Ceritakan pengalamannya teman-teman menggunakan skincare set, ya. Atau skincarenya Oriflame, deh. Teman-teman ceritain. Gimana sih teman-teman kenal pertama kali sama produk Oriflame? Terus produk apa yang teman-teman pakai? Kenapa teman-teman pakai? Apa yang diperluin buat melakukan live event? Pastinya nggak ada alasan nggak punya kuota, Kak. Jaringan susah, Kak. Cari solusi, ya. Segera beli kuota yang banyak buat melakukan live event dan cari sinyal terkuat. Kalau teman-teman rasa provider-nya teman-teman yang saat ini suka lemah, ganti yang lain yang lebih bagus. Pokoknya harus solutif, ya. Yang kedua, persiapkan, ya, kamera juga yang mumpuni, ya, teman-teman. Bisa juga pakai kamera handphone, ya. Ya, ini, pokoknya ini adalah alat-alatnya, ya. Next, Kakak. Bikin acara di event live Facebook seperti apa sih? Ini teman-teman bisa capture, ya. Aku yakin teman-teman sudah pernah coba semua, sih. Tapi buat yang belum coba, Tika tidak ajarkan caranya secara detail di sini, teman-teman bisa capture dan nanti coba sendiri, ya. Dan sebelum teman-teman live, jangan lupa, ya. Jangan ujuk-ujuk langsung tiba-tiba live, gitu. Teman-teman harus waro-waro dulu tentang acaranya. Posting dulu secara rutin biar audiensnya teman-teman atau followersnya teman-teman atau teman-teman yang kita di social media tahu kalau kita bakal ngadain live event itu. Jadi, teman-teman nggak sepi, gitu, penonton live-nya teman-teman, ya. Teman-teman bisa gunakan feed atau Facebook post atau juga story untuk announcing terus-menerus tentang live eventnya, teman-teman. Ini kayaknya perlu dibahas detail nggak sih? Nggak perlu, ya. Teman-teman bisa capture-capture. Ya, ini sebenarnya sudah dibuatkan detail banget, teman-teman. Buat daftar checklist. Ajak dan buat menjadi personal. Nah, ini kita bahas sedikit. Ajak dan buat menjadi personal, ya. Ingatlah untuk melihat ke arah lensa kamera, bukan layar ponsel, ya. Teman-teman, untuk kita live event, biar lebih komunikatif, ya. Jangan sedikit-sedikit teman-teman mengalihkan pandangan ke yang lain. Teman-teman harus engaging, menatap seolah-olah audiensnya teman-teman itu ada di depannya teman-teman, gitu ya. Jadi, yang ditatap adalah kamera, gitu. Ajak partisipasi dengan menanyakan beberapa pertanyaan, atau lontarkan-lontarkan hal-hal yang bisa dijawab oleh audiensnya teman-teman. Seperti Kak Tika tadi. Teman-teman bisa mendengar suaranya Kak Tika dengan jelas. Teman-teman masih semangat dan lontarkan pertanyaan-pertanyaan lainnya supaya membangun komunikasi, gitu ya, teman-teman, ya. Terus selalu bagikan tips, ya. Ini yang membuat live eventnya, teman-teman, jadi lebih bernilai, jadi lebih bervalue. Jadi, orang menonton live-nya kita itu dapat sesuatu, ya. Dapat tipsnya, dapat pelajarannya, informasi, dan edukasi, gitu ya. Dan teman-teman juga bisa menyebutkan, menyapa, menyebutkan nama audiensnya teman-teman. Misalnya nih, ada audiensnya teman-teman komen, gitu ya. Misalnya namanya dia adalah Uni. Ya, teman-teman boleh mention, kalau Mbak Uni biasanya pakai produk apa sih? Nah, itu juga membangun engagementnya kita. Kayaknya gitu sih ya, tips yang bisa teman-teman nanti juga terapkan, ya, pada saat teman-teman melakukan live event. Live event, ya, nah ini kita kan di Oriflame itu teamwork juga, teman-teman. Jadi, jangan hanya kerja sendiri, ya. Teman-teman ajak downline-downline-nya teman-teman juga untuk follow up bareng. Follow up, misalnya audiens live eventnya tadi yang rajin-rajin komen, coba dihubungi, gitu misalnya, ya. Jadi, teman-teman bisa lakukan ini dengan downline-downline-nya teman-teman. Atau teman-teman, misalnya, live eventnya teman-teman jangan sendirian. Misalnya berdua atau sama downline-downline-nya teman-teman juga boleh, gitu ya. Lebih dari 50 persen keuntungan yang diperoleh berasal dari pelanggan yang membeli ulang. Tuh, ya, jadi jangan jual putus, teman-teman. Ya, selalu follow up, ya. Punya hubungan baik dengan pelanggan-pelanggannya kita, ya. Makanya tadi yang terpenting bukan hanya menjual, tapi juga mengedukasi. Ya, kita sayangi pelanggannya kita dengan kita follow up dengan baik, bangun hubungan dengan pelanggan kita, kemungkinan besar mereka akan melakukan repeat order, ya. Kita harus hafali, oh, Mbak Margareta kemarin itu kan pakai produk, apa namanya, produk Ultimate Leaf, ya. Coba aku tanya, ah, sekarang kulitnya jadi lebih kenyal, nggak, ya. Terus Mbak Puji, kayaknya Mbak Puji beli 5 bulan yang lalu Novage Bright Sublime, ya kan, ya. Aku mau hubungi, ah, tanya, flag-nya sudah berkurang, nggak, ya. Terus, aku mau tanya, si Siska, Siska bulan lalu beli Pure Skin, deh. Soalnya kulitnya berminyak dan ada jerawatnya. Aku mau tanya, ah, gimana sih efeknya setelah pakai Pure Skin? Nah, seperti ini, teman-teman, harus punya catatannya, dan harus, apa ya, kalau bisa tuh harus kenal, deket, akrab sama pelanggannya, teman-teman, supaya mereka bisa repeat order kembali, gitu. Komunikasi yang rajin dengan pelanggannya, teman-teman, ya. Dan ajak mereka untuk, kalau Tika ya, Tika suka merekomendasikan produk tambahan. Misalnya nih, yang sudah beli satu set Novage, ya. Terus, jangan mati gaya, ya. Jangan mati gaya untuk, aduh, jual produk apa lagi, ya. Dia kan sudah beli satu set. Hey, di luar produk set, teman-teman, ada banyak banget produk tambahan yang bisa teman-teman sarankan. Misalnya, teman-teman bisa sarankan untuk membeli Skin Pro. Atau teman-teman bisa sarankan untuk, apa, Skin Priming Essence. Atau Novage Skin Renewing Pill, misalnya. Atau sunscreen. Atau apa lagi, misalnya. Masker, dan lain-lain, ya. Ini untuk menambah pelanggannya, teman-teman, juga, ya. Live event, ya. Jadi, ini rangkumannya yang tadi sudah kita bahas, teman-teman. Yang terpenting, teman-teman bisa capture yang ini. Ya, boleh, ya. Karena semuanya sudah Tika rangkum, eh, sudah Tika bahas, ya. Dan di sini sudah dirangkum sama Kak Heni dan Kak Tusi di slide yang ini, ya. Pada saat live event, teman-teman jangan lupa untuk bilang terima kasih, ya. Sudah menyimak live eventnya. Jangan lupa, nanti aku ada live event lagi, teman-teman, ikuti, ya. Gitu, ya. Dan kesimpulan kita hari ini adalah Beauty by Sweden berarti kulit yang tak terdapatkan rutinas. Produk skincare yang telah teruji, terinspirasi dari alam, serta didukung oleh ilmu pengetahuan. Kita dapat mempengaruhi bagaimana kulit menua hingga 80%. Oriflame memiliki rangkaian produk skincare yang sangat bervariasi. Dan Novage merupakan brand perawatan kulit dengan teknologi mutahir serta phytocell. Empat langkah dasar perawatan kulit dari Oriflame dan kesempatan yang baik untuk mendapatkan penghasilan. Dan kini lebih mudah menjual produk skincare berkat tools dari kami dan berkat ilmu yang sangat luar biasa dari Kak Agustika. Ya, kuis yang pertama kita, teman-teman, harus menjawab mengapa kita harus mengikuti rutinitas perawatan kulit lengkap dan tidak menggunakan hanya satu dua produk saja. Yang kedua, apa saja empat langkah dasar perawatan kulit Oriflame dan produk apa saja yang dimilikinya. Apa manfaat penggunaan serum, mengapa kita membutuhkan krim khusus untuk area mata, dan berapa banyak hasil lebih baik yang dapat diharapkan ketika kita menjalani empat langkah dasar perawatan kulit Oriflame. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya di PNM Sikirka Raja Demi Advance siang hari ini.